Karena apa dengan tadi, kalau aura kita sudah semakin bagus, energi positif kita sudah semakin tinggi, karena daya daripada sambil lihat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, bahasan kita adalah mengenai manfaat daripada samberlilen. Dalam dunia supranatural, tidak asing lagi bahwa samberlilen itu mempunyai daya ataupun energi positif yang luar biasa. Dan ini bisa digunakan sebagai sarana untuk hal-hal yang sifatnya adalah daya pengasian. Nah, ini yang paling utama. Dan banyak juga samberlilen ini digunakan sebagai susuk, susuk pengasian terutama atau susuk pemikat. Ini juga bisa. Nah, sebelumnya, samberlilen ini akan menjadi lebih bagus lagi dayanya atau menjadi lebih kuat lagi energi positifnya Kalau ditambah dengan laku tirakat tertentu ataupun ritual-ritual tertentu. Bisa dengan berpuasa mutih tujuh hari dulu sebelum digunakan, itu juga bisa. Atau dengan amalan-amalan khusus, nah itu juga bisa. Dan masalah amalan-amalan untuk mengaktifkan samberlilen ini beda-beda. Setiap orang atau setiap praktisi ataupun setiap orang yang tahu tentang dunia supranatural itu beda-beda caranya. Nah, kalau di Jawa ini ada mantra untuk mengaktifkan samberlilen. Nah, mantranya kalau di Jawa ini termasuk warisan leluhur kita dulu itu bunyinya semacam ini. Jadi, kalau panjenengan mempunyai samberlilen, taruh di depan panjenengan, kemudian panjenengan bacakan mantra ini. Ini supaya energinya akan semakin tambah aktif. Nah, bunyinya Jadi, ini yang digunakan oleh leluhur kita dulu. Ini kalau Jawa semacam itu. Wah, ini juga bisa diaktifkan dengan cara yang lain atau menggunakan istilahnya ini menggunakan bahasa Arab. Ya, ini juga bisa. Ini bisa menggunakan Itu juga bisa. Atau dengan menggunakan Bismillah, ya Bismillah 33 kali, itu juga bisa. Jadi, banyak cara sebenarnya untuk mengaktifkan daya ataupun energi positif yang terkandung di samberlilen ini. Nah, setelah itu aktif, ya, itu bisa panjenengan gunakan. Yang pertama, bisa digunakan sebagai susuk langsung, ya, dimasukkan ke dalam tubuh, itu juga bisa. Atau ada yang hanya dipakai saja, ditaruh di dompet, itu juga bisa. Atau ada yang dibubuk dulu, ya, kemudian dimasukkan dalam kapsul seumpama. Kemudian diminum, itu juga bisa. Jadi, banyak cara sebenarnya untuk bisa menggunakan syarat serono samberlilen ini. Nah, apa saja manfaatnya untuk dunia supranatural? Yang pertama, ini bermanfaat untuk sebagai daya pemikat. Nah, ini pemikat lawan jenis, itu juga bagus. Laki-laki perempuan, ini bisa saja. Atau secara umum, ini untuk pengasian secara umum, itu juga bisa. Nah, ini manfaat yang pertama. Kemudian, manfaat yang selanjutnya, yang nomor dua. Kalau samberlilen itu sudah masuk ke tubuh kita, entah itu lewat cara susuk, ataupun lewat yang diminum, itu bisa menimbulkan daya ataupun energi di dalam tubuh kita, sehingga rasa percaya diri kita akan semakin meningkat. Nah, ini manfaat yang nomor dua. Jadi, rasa kepercayaan diri kita akan semakin meningkat. Kemudian, yang nomor tiga manfaatnya, ini juga bisa panjangan gunakan untuk berajat pangkat atau kenaikan karir. Ini juga bisa. Karena apa? Dengan tadi, kalau aura kita sudah semakin bagus, energi positif kita sudah semakin tinggi, karena daya daripada samberlilen tadi, akhirnya kita akan semakin disenangi oleh banyak orang. Dengan begitu, maka di dalam kantor, seumpah maya, untuk karir dan jabatan juga akan semakin meningkatnya lebih bagus. Karena itu tadi, bos panjangan juga suka pada panjangan, rekanan kerja panjangan juga suka kepada panjangan. Jadi, ini juga bagus untuk kenaikan pangkat ataupun jabatan ataupun karir. Nah, itu manfaatnya. Kemudian, manfaat yang selanjutnya daripada samberlilen ini, ini juga bisa untuk cepat mendapatkan jodoh. Ini jadi bagi yang jumlu-jumlu, ini juga bisa menggunakan sarana samberlilen. Ini juga bisa. Karena di samping mempunyai tuah secara alami, ini juga tidak beresiko. Artinya, daya atau energi panjangan juga akan semakin meningkat. Dengan energi atau aura panjangan yang semakin terbuka dan meningkat, maka secara otomatis nanti panjangan juga akan cepat mendapatkan jodoh. Nah, ini bagi yang jumlu-jumlu yang belum mendapatkan pacar ataupun jodoh, itu bisa. Kemudian, manfaat yang selanjutnya, ini juga bisa panjangan gunakan untuk sarana yang khusus. Maksudnya gini, ini untuk pemikat hati orang yang khusus. Jadi, kalau tadi secara umum, ini yang khusus, sempurna panjangan mempunyai target. Tapi, ya itu tadi. Pesan saya, jangan sampai panjangan gunakan untuk main-main. Jangan panjangan gunakan untuk menyakiti hati orang lain. Ini kalau seumpama kena ya, niat panjangan harus panjangan nikahi, kan begitu. Ini penting sekali. Jadi, seumpama panjangan mempunyai target, itu juga bisa menggunakan sarana Sumberland ini. Caranya, tinggal saja panjangan sebut namanya, kemudian panjangan membawa itu tadi, Sumberland yang sudah diaktifkan, sudah diberi doa, panjangan bawa di dompet, ataupun juga kalau yang menggunakan susuk, menggunakan susuknya itu tadi. Itu bisa. Jadi, itu tadi ada beberapa manfaat, ya, untuk dalam dunia supranatural, manfaat daripada Sumberland. Mudah-mudahan, bahasan kita kali ini, bisa panjenengan gunakan sebagai tambahan wawasan, juga bisa panjenengan gunakan sebagai tambahan pengetahuan. dan monggo panjenengan silahkan komentar saja di kolom komentar, tentang Sumberland ini. Maturus Mbah Nugun, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!